Katak Darwin beginilah hewan mungil ini dikenal meskipun kecil spesies amfibi ini terbilang mempunyai kemampuan luar biasa salah satu kemampuannya yang dapat membuat sahabat omzun tercengang adalah cara dan tempatnya merawat anak-anaknya di awal kehidupannya untuk mengetahui fakta-fakta lengkap tentang Katak Darwin saksikan video ini hingga akhir Katak Darwin atau Darwin's Frog adalah hewan amfibi anggota keluarga Rinodermatidae dalam Ordo Anura, Film Kordata, dan Genus Rinoderma dengan nama ilmiah Rinoderma Darwini Kata Darwin yang disematkan pada Katak ini merujuk pada seorang naturalis dan ahli geologi Inggris yang bernama Charles Darwin Pemberian nama Darwin pada Katak ini disebabkan karena Charles Darwin menemukan Katak tersebut dalam penjelajahan yang dikenal sebagai Voyage of the Beagle dalam kurun waktu Februari 1832 hingga September 1835 Darwin kemudian mendokumentasikan keberadaan Katak ini Sementara itu, nama genus Katak Darwin yaitu Rinoderma mempunyai arti berhidung badak Hal ini tentunya didasarkan pada fakta bahwa hidung Katak ini terlihat meruncing layaknya tanduk badak Katak Darwin ditemukan di wilayah negara Chile dan Argentina Katak jenis ini umumnya mendiami habitat hutan dan kawasan sekitar sungai atau rawa yang biasanya menempati padang rumput, rongga-rongga kayu lapuk, tanah berlumut, daun-daun tumbuhan berbatang rendah, dan semak belukar Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat dua jenis Katak Darwin yaitu Katak Darwin dari Chile bagian utara dan Katak Darwin dari Chile bagian selatan dan Argentina Akan tetapi, menurut para ilmuwan, Katak Darwin dari Chile bagian utara sudah sangat sulit ditemukan dan bahkan disebut-sebut telah punah akibat wabah jamur yang mematikan Katak Darwin mempunyai warna coklat atau hijau di bagian punggungnya sedangkan di bagian bawah tubuhnya berwarna coklat keputihan atau kehitaman Di permukaan kulit Katak ini, biasanya terdapat benjolan-benjolan kecil seperti kutil Pada permukaan Katak Darwin juga terkadang terdapat bercak-bercak yang relatif besar Umumnya, warna dan tekstur kulit Katak Darwin menyerupai warna objek-objek di lingkungannya Misalnya warna serasah daun kering atau bebatuan di sekitar kawasan sungai Hal ini tentunya merupakan mekanisme pertahanan diri Katak Darwin dari ancaman predator Ternyata, corak dan warna kulit Katak ini bersifat unik Tidak ada dua Katak Darwin yang mempunyai corak dan warna kulit yang benar-benar identik Sehingga corak dan warna kulit Katak ini dapat berfungsi untuk identifikasi individu Layaknya sidik jari pada manusia Secara fisik, Katak Darwin mempunyai panjang tubuh sekitar 2,5 hingga 3,5 cm Dengan bobot sekitar 2 hingga 5 gram Tubuh Katak Darwin relatif bulat dengan kepala berbentuk segitiga Dan moncong yang runcing Kakinya terlihat kurus dan sangat baik untuk melompat di lantai hutan Kaki belakang Katak Darwin mempunyai selaput di sela-sela jarinya Sehingga dengan struktur ini Kaki belakang Katak Darwin ideal untuk berenang Sementara itu Di sela-sela jari kaki depannya Tidak terdapat selaput Hal ini memungkinkan Katak Darwin melakukan cengkeraman Dengan lebih baik Katak Darwin merupakan spesies diurnal Artinya Amfibi mungil ini umumnya aktif pada siang hari Katak Darwin termasuk hewan karnifora Amfibi ini biasanya berburu dengan menunggu Dan menyergap hewan-hewan Terutama spesies serangga Laba-laba dan siput Katak Darwin mempunyai beberapa predator alami Terutama dari jenis hewan pengerat Ular dan burung Ketika terancam oleh predator Katak Darwin biasanya berpura-pura mati Dengan tergeletak diam Di lantai hutang Atau mengambang di permukaan air sungai Meskipun demikian Ancaman terbesar bagi kehidupan Katak Darwin Adalah jamur citrik Yang dapat menyebabkan penyakit menular Yang disebut citridium micosis Infeksi jamur ini mampu membunuh Katak Darwin Dalam jumlah yang signifikan Selain itu Polusi Alih fungsi lahan hutan Dan kebakaran hutan Juga dapat menyebabkan berkurangnya populasi Katak Darwin Di habitat aslinya Saat ini Katak Darwin termasuk dalam daftar merah IUCN Sebagai hewan dengan status furnelabel Yaitu keberadaannya Terancam punah Katak Darwin Mempunyai perilaku reproduksi yang unik Katak Darwin jantan memulai petualangan cintanya Dengan melakukan panggilan kawin Menggunakan vokalisasi khusus Ketika Katak Betina merasa cocok dengan jantan Maka sang jantan akan mengajak betina tersebut Ketempat yang aman untuk berkembang biak Katak Darwin betina Dapat menghasilkan telur sekitar 40 butir Telur-telur ini biasanya diletakkan dibalik serasah dedaunan di lantai hutan Telur-telur yang telah dibuahi Biasanya dijaga oleh Katak jantan selama sekitar 3 minggu Ketika calon berudu Katak terlihat menggeliat di dalam telur Katak jantan segera memasukkan semua telur Kedalam kantung suara di tenggorokannya Setelah 3 hari Telur-telur tersebut menetas di dalam kantung suara Katak jantan Menjadi berudu Uniknya berudu-berudu ini tetap berada di kantung suara Katak jantan Selama 50 hingga 70 hari Setelah itu Anak-anak Katak kemudian berpindah ke dalam mulut sang ayah Untuk kemudian dimuntahkan Dan menjalani proses kehidupan selanjutnya Di alam liar Katak Darwin diperkirakan Dapat hidup selama 10 hingga 15 tahun Demikianlah ulasan singkat tentang salah satu hewan unik bernama Katak Darwin Semoga ulasan ini menambah wawasan Dan pengetahuan sahabat Om Sun semua Nantikan video-video tentang hewan-hewan unik lainnya Hanya di channel Om Sun TV